Kitab Ulangan Suatu kesimpulan yang luar biasa dari hukum Taurat dan sebuah peringatan bahwa Musa akan mati. Nah, untuk memahami kitab ini, kita harus mengingat kisah sebelumnya. Israel telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Lalu mereka menghabiskan satu tahun di Gunung Sinai. Disinilah mereka membuat perjanjian dengan Allah untuk menaati hukum Taurat. Kemudian mereka mengembara di Padanggurun selama 40 tahun sebelum mereka sampai ke Sungai Yordan yang teretak persis di seberang tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah bagi mereka. Mereka siap memasuki tanah perjanjian. Disinilah kitab ulangan dimulai. Dan kitab ini berisi pesan-pesan Musa. Musa memberikan pesan-pesan terakhir ini seperti sebuah obrolan dengan generasi baru Israel yang akan pergi ke negeri ini. Pesan-pesan ini terbagi ke dalam tiga bagian besar. Musa memulai bagian pertama pesan tersebut dengan nada murah karena dia menyoroti pemberontakan dan perlawanan Israel yang telah berlangsung selama 40 tahun terakhir. Dan ini mendasari bagian pembukaan yaitu tantangan Musa kepada generasi baru ini untuk menjadi berbeda dengan orang tua mereka dalam hal menanggapi anugerah Tuhan dengan kasih dan ketaatan. Musa mengingatkan mereka tentang 10 perintah Allah yang merupakan dasar dari perjanjian dengan Allah. Lalu Musa menyampaikan bagian yang sangat terkenal ini. Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, dalam tradisi Yahudi hal ini disebut Shema karena kata Ibrani pertama dalam kalimat ini adalah Shema Israel. Ini menjadi doa yang sangat penting bagi orang Yahudi. Doa ini diucapkan dua kali sehari. Doa ini menekankan kepada komitmen khusus umat Israel kepada Allah. Satu-satunya Allah yang sejati yang mengasihi mereka dan melepaskan mereka dari perbudakan. Benar. Karena mereka akan memasuki suatu wilayah yang penduduknya menyembah banyak dewa-dewa. Musa berpikir kesetiaan kepada Allah adalah satu-satunya cara menuju kehidupan. Nah, perhatikan kata-kata kunci ini dalam Shema. Dengarlah dan kasihilah. Kita akan menemukan kata-kata ini di sepanjang bagian pembuka dari pesan-pesan terakhir ini. Kata dengarlah dalam bahasa Ibrani lebih dari sekedar membiarkan gelombang suara masuk ke dalam telinga kita. Ini mencakup gagasan untuk menanggapi apa yang kita dengar. Bagi Israel, ini berarti menanggapi anugerah Allah dengan mematuhi hukum perjanjian. Dan kemudian kata dengarlah selalu diikuti oleh kata kasihilah. Ya, jadi kasih adalah motivasi yang benar dalam menaati hukum Taurat. Israel tidak mungkin bisa taat tanpa mengasihi. Dan mereka tidak benar-benar mengasihi jika mereka tidak taat. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara mengasihi dan mendengarkan yang ditulis berulang kali dalam kitab ini. Musa berkata jika mereka mendengarkan dan mengasihi, mereka akan mengenapi panggilan mula-mula mereka sebagai keturunan Abraham untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa hikmat dan keadilan Allah serta menjadi seluruh berkat bagi mereka. Bagian kedua kitab ulangan berisi sejumlah hukum dan perintah. Dan inilah asal-muasal nama kitab ini. Ulangan berarti hukum kedua. Karena kebanyakan dari ketetapan dan peraturan ini sudah pernah kita dengar sebelumnya. Bahkan pada kalimat awal kitab ini, kita diberitahu bahwa di sini Musa menjelaskan dan mengklarifikasi ketetapan dan peraturan itu. Jadi Musa mengulangi dan menjabarkan ketetapan dan peraturan yang ada dan membuat itu relevan bagi generasi baru ini. Ada peraturan tentang bagaimana mereka harus menyembah Tuhan, peraturan tentang struktur kepemimpinan, peraturan tentang keadilan sosial, dan beberapa peraturan lainnya tentang ibadah. Nah, setelah menyampaikan semua ketetapan dan peraturan itu, Musa memberingatkan Israel mengenai konsekuensi atas ketaatan dan ketidaktaatan, atau dalam istilah Musa, berkat dan kutuk. Jika mereka mendengarkan dan mengasihi, mereka akan merasakan berkat dan kelimpahan di tanah perjanjian. Jika mereka tidak taat, mereka akan ditimpa kelaparan dan kutuk, dan mereka akan dipaksa keluar dari tanah perjanjian menuju pengasingan. Dan kisah ini membawa kita pada bagian terakhir dari pesan-pesan Musa. Ya, di sini Musa berkata, Aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, jadi pilihlah kehidupan. Tetapi kemudian, kisahnya menjadi sangat menarik. Karena setelah 40 tahun bersama dengan umat Israel, Musa tahu bahwa mereka tidak akan taat. Sehingga dia memprediksi kegagalan bangsa Israel dan bahkan pembuangan mereka dari tanah perjanjian. Musa fokus kepada apa yang menurutnya merupakan sumber permasalahan, yaitu bahwa mereka tegar tengkuk. Seolah-olah bangsa Israel tidak mampu untuk mengasihi Allah dengan cara yang membawa kepada ketaatan. Tetapi sebenarnya, ini bukan hal baru bagi Israel. Ya, bahkan, Musa ketika mengucapkan kata berkat dan kutuk, dia mengaitkan kisah Israel dengan kisah manusia di masa lalu dari kejadian pasal 1 sampai 3. Jadi, Adam dan Hawa, mereka diberkati oleh Allah sama seperti bangsa Israel, dan diberi pilihan untuk percaya dan taat kepada Allah sama seperti bangsa Israel. Namun, mereka memberontak dan mendatangkan kutukan, dan Musa tahu bahwa bangsa Israel akan melakukan hal yang serupa. Kisah-kisah ini adalah tentang bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tetapi sebenarnya, semua kisah itu adalah cendela ke dalam kondisi universal manusia. Tetapi Musa tidak kehilangan harapan sepenuhnya. Itu benar. Musa berkata bahwa dibalik pengasingan bangsa Israel, Allah berjanji untuk mengubah hati mereka. Sehingga suatu saat nanti, mereka sungguh-sungguh bisa mendengarkan dan mengasihi. Di bagian terakhir, Yosua ditetapkan sebagai pemimpin baru bangsa Israel. Lalu Musa menuliskan hukum Taurat, yang dia tahu akan dilanggar oleh bangsa Israel. Benar sekali. Lalu Musa memasukkannya ke dalam tabut perjanjian. Lalu Musa naik ke atas gunung sehingga dia bisa melihat tanah perjanjian dari kejauhan. Lalu dia mati, dan begitulah akhir kitab Taurat. Yang bisa dikatakan aneh untuk mengakhiri sebuah cerita. Maksud saya, itulah klimaksnya. Akankah bangsa Israel menaati semua ketetapan dan peraturan dan hidup setia di tanah perjanjian, atau tidak? Yah, kisahnya berlanjut kepada Yosua, kitab selanjutnya dalam Alkitab. Tetapi inilah akhir kitab Taurat. Kisahnya berakhir di sini untuk sebuah alasan. Kitab Taurat ditulis bagi orang-orang yang hidup di luar tanah perjanjian, atau yang masih menantikan pengenapan janji Allah untuk memberkati seluruh dunia. Nah, ketika setiap generasi membaca kitab Taurat, mereka terpanggil untuk memiliki harapan yang sama seperti Musa, yaitu hati baru yang sudah diubahkan, yang suatu saat bisa benar-benar mendengar dan mengasihi. Terima kasih telah menonton!